Terima kasih Untuk menyiapkan apa-apa projek Yang terkait khususnya Penginapan untuk rakyat Dan juga perkara yang berlaku Di Kuala Lumpur ini Jadi sahabat semua apakah perkara itu Ayo kita tonton Video ucapan daripada Perdana Menteri ini kita Yang baru sejak berlaku sebentar tadi Jadi tanpa membuang masa Ayo kita tonton video Hari ini kita saksikan Terima kasih Dan si Leong dan Masing Dan Dewan Bandaraya Jabatan Wilayah Kerana kita Bagi tumpuan Saya nak tegaskan Pembangunan mana-mana kota Tidak hanya ditandai Dengan mercu Tanda yang hebat Bangunan-bangunan yang Pencakar langit Dan Memukau keindahannya Tetapi juga keselesaan kepada rakyat Ini cabaran kita Dalam konsep Madani ini Ada Prinsip Ehsan Bagaimana boleh kita bangga Dengan Dewan Bandaraya itu Kuala Lumpur Yang ada Bangunan-bangunan Pencakar langit Tetapi Tidak dapat menyantuni Rakyatnya Rakyatnya Maknanya Perumahan mereka Warung Dan gerai mereka Dan ini cabaran kita Tentunya Bagi peniaga Pengusaha Menghadapi cabaran Dan tarikan Untuk Membangunkan Kawasan-kawasan yang Mahal Akan memperoleh Keuntungan yang lebih Sebab itu Sangat sukar Bagi Bagaimana-mana Kerajaan Atau penguasa Untuk menekankan Ada konsep Pembangunan Yang Beri perhatian Kepada majoriti rakyat Yang majoriti Di Kuala Lumpur ini Rakyat M40 Dan B40 Atau golongan Yang agak Relatif miskin Tetapi Menjantuni mereka Itu menjadi kesukaran Sebab itu Saya Tetapkan Dasar Yang jelas Ada kawasan-kawasan Mewah Nak dibangunkan Jangan kita halang Dia boleh bangunkan Dia bukan jadi masalah Saya tidak Anjurkan Perseteruan Mana-mana kumpulan Kalau ada Mereka mampu Adakan rumah Itu kondo Harga 10 juta 20 juta Itu soal dia Jangan ganggu Tetapi Jangan Sekali-kali Abaikan Kepentingan Majoriti rakyat Sebab itu Kita tekankan Tentang Rumah Madani Dan projek-projek Hari ini Dan beri Tumpuan dan perhatian Cusiliong sebut Saya tanya Berapa lama Dapat kelulusan Ini rekod Dalam sejarah Wilayah Persekutuan Dan bandaraya Belum ada Kelulusan Yang diberikan Lengkap 45 hari Saya ucap Tahniah Terima kasih Terima kasih Saya nak Dr. Zaliha Dan Tuk Bandar Tuk Bandar Dalam perjalanan Dari Shanghai Saya nak Senaraikan Sebagai contoh Tanggungjawab Syarikat Menyediakan Dengan lengkap Tak ada Pusing-pusing Secara profesional Bentangkan permohonan Dari segi Kejuruteraan Dari segi Kos Dari segi Semuanya Lengkap Disampaikan Kepada Jabatan Dan kita nak Pastikan Jabatan Lengkap Dan luluskan Dalam kadar yang Cepat Dan tidak ada Masalah Melengahkan Mana kalau ada Bayaran Baru boleh cepat Kalau tidak File itu di bawah Hal-hal ini Mesti dihentikan Saya nak Bandar Raya Jadi contoh Bandar terhebat Di Malaysia Patut jadi contoh Paling efisien Paling berkesan Paling bersih Di Malaysia Seperti mana saya sebut Boleh dilakukan Kerana Ini menyentuh Rakyat Yang tunggu 10 tahun Itu tanya orang-orang Yang hadir di belakang Ada yang tunggu rumah 10 tahun Ada yang 15 tahun 20 tahun Yang tunggu Nak dapat rumah Yang dianggap Mampu Dibeli Rumah banyak Tapi dia tak mampu Ini sekitar 200 ribu ringgit Dan kita harus cari jalan Bagaimana Bantu Supaya dapat Mempercepatkan proses Kalau dilengahkan Kelulusan Dia ada Holding cost Bayaran Maknanya Kos rumah itu Ditinggikan Nah kalau ada Komision lagi Dia tinggikan Bila syarikat Tak akan Rugi Syarikat Tentu nak catat Sedikit keuntungan Kalau tak banyak Jadi Kos Rasuah Kos Holding cost Dengan bank Semua itu akhirnya Terbeban Kepada pembeli Negara Tak boleh maju Kalau macam ini Dan rakyat Takkan terbela Tak usah Cakaplah Kita silih Berganti kerajaan Dan kita tahu Sejarah Kuala Lumpur Begitulah keadaannya Sebab itu Saya katakan Mesti Lakukan Anjakan Mesti Lakukan Sekarang Kita syukur Alhamdulillah Semua petanda-petanda Awal baik Untuk Malaysia Pertumbuhan Baik Pelaburan Baik Hubungan antarabangsa Can Baik Inflasi Rendah Jumlah pekerja Bertambah Gaji Penjawat awam Naik Bulan Desember Satu bulan Desember Alhamdulillah Dan bila Keuntungan Kumpulan Masing lebih Dia beritahu saya Allow pun Dia akan tambah Sikit lagi Itu saya tambah Now Itu satu hal Jadi jangan Pandang ingat Saya mahu Rekod dia Bila Dibentangkan Laporan Dan Usul Kepada Dewa Mandaraya Bila mesyuarat pertama Diadakan Berapa puluh Jabatan yang perlu Teliti Dan berapa cepat Kelulusan Diberikan Dan ini harus Terpakai Kepada semua Projek yang akan datang Kalau Tidak memenuhi syarat Laporan Geotechnical Atau laporan Atau laporan Apapun Ada alasan Itu ditangguhkan Tetapi Pendangguhan itu Mesti ada Tempoh Tangguh Tangguh Dua minggu lagi Kalau tidak ada Alasan Tidak ada sebab Untuk Dilewatkan Terutama Projek-projek Rakyat Saya Bangga Kemajuan dari segi Gerai Warung Berapa orang Takkan nak Sungguh Tan Sri Pergi ke Warung Dia pergi ke Restoran Lima bintang Tujuh bintang Tapi Majoriti rakyat Itu ke Gerai dan Warung Maksudnya Konsep perumahan Kita mesti Menyediakan Kemudahan Rumah yang agak Selesa Dan saya ucap tanya Kalau syarat Yang ditetapkan oleh Komeng KPKT Kalau 750 Sqft itu Dia anggap baik Tapi yang di sini 800 Sqft Dan Kita akan lihat Plan Yang agak Baik Kerana minimanya Selalu kita tetapkan Sekarang Tiga bilik Dan Bilik air Dua Kemudian Tapi Kita akan terlihat Yang Sabaran kita Ialah Mutu Kualiti Finishing rumah itu Kadang-kadang Dibuat Cincai-cincai Macam saya lihat dulu Bila kita buat perumahan Tahun 90-an Saya pergi cek Digombak Di Ampang Perumahan-perumahan itu Kadang-kadang ada masalah Jadi kita kena jaga Sebab itu Pemantauan Oleh Dewan Bandaraya Jabatan-jabatan Berkenaan Harus Terus Sehingga Hasilnya itu Baik Itu perkara pertama Yang kedua Saya kata Ronsep rumah itu Berbeda Tiap perumahan Walaupun kawasan rumah Orang-orang Pendapatan rendah Yang dikatakan rumah Bukan rumah murah Atau rumah sederhana Mesti diberikan sedikit Keselesaan Mesti ada taman Kalau tak besar Kecil Mesti ada padang permainan Karena kita nak Tempat hidup Keluarga Dan anak-anak Mana mungkin Duduk rumah Rumah bangsa Turun Nak main Di jalan tepi itu Jadi ada Kawasan perumahan Ada sedikit Kawasan hijau Ada Dewan Ada Musallah Surau Dan kawasan luas Mesti ada masjidnya Atau rumah ibadatnya Ini semua Kita tetapkan Sebagai syarat-syarat Yang harus Dipatuhi Dan tempat Perniagaan Tempat perniagaan Kecil Yang murah Yang boleh Disediakan Kerana Di mana mereka akan pergi Kalau rumah punya Taman desa Kemana Mestilah Disediakan Tempat-tempat Yang lebih sederhana Lebih kecil Bersih Ada air Ada bekalan elektrik Orang boleh meniaga Dan orang berdepan Tempatan rendah Boleh ke situ Sudah-sudah Yang politik baik Pemerintahan baik Orang boleh cakap Dan janji Tapi Ukurannya Daripada pelaksanaan Sebab itu Saya sebut Berdaksi Umpamanya Untuk Suria Madani Residensi Suria Madani Kalau boleh Kita jadikan satu contoh Kelulusannya Begini cepat Keselesaannya Begini Kemudahan-kemudahannya Ada Okey Jadi dua perkara ini Telah kita teliti Baik Yang ketiga Saya nak jawab Masalah Tiap kali Kita buat Perumahan Rakyat Ada saja Bantahan Termasuk Taman desa ini Kawan-kawan saya ada Dia teks Dia kata Ganggu Macam mana Dari segi kebersihan Kita boleh Bagi jaminan Kita jaga Kebersihan Kita berikan Keselesaan Coba jaga Ganggu Tetapi Rakan-rakan Yang pendapatan Agak tinggi Tolong fikirlah Bila buat rumah Dulu ni Tanah siapa Kadang-kadang Tanah kampung Dan tanah-tanah ini Ambil murah Pada masa itu 40-50 tahun dulu Kemudian Jadi orang yang miskin Ni Yang pendapatan rendah Pekerja-pekerja Nak duduk di mana Yang baik-baik Kawasan yang baik Diambil oleh Golongan kaya Saya tidak bawa Perseturuan Kaya miskin Saya nak ajak Rakyat ini Bersatu Semangat berdeka Tetapi Bagaimana nak bersatu Kalau kita pinggirkan Satu bahagian Yang kaya Boleh pergi Restoran besar Lima bintang Yang miskin Gerainya Nak gobek Bumbungnya Jadi harus ada Sedikit Faham Kemanusiaan Manusiawi Harus ada What I call Compassion This care We cannot Develop A sector Of the community And ignore The rest Look at Kuala Lumpur It's developing Well Yes But do we Actually cater For the poorer Segments Of our society Can we Afford To ignore Them You remember This classic Novel Charles Dickens A tale of Two cities In one city In one city You have two cities In one community You have two communities The very rich And the very poor We must Undertake that Responsibility To ensure That the rich Those who can afford Should have Whatever they want I don't think It is the business Of the government To curb The size Of the houses The comfort Whatever they want But it is The responsibility Of any government To ensure That the Marginalized community Be it the poor Or the minorities Of any race Or class Must be given Adequate attention And protection That is all That we are asking for So You have had This pleasure And leisure Of getting The best areas But do we need These workers You need them Siapa nak bersihkan jalan Siapa nak Baiki elektrik Yang rosak Siapa nak Baiki aircon Atau nak service Siapa nak Kereta makanan Nak hantar Siapa nak Jadi pemandu grab Bukan golongan kaya Baik Mereka ini Tinggal di mana Nak suka di Hutan melentang Ini sebabnya Mengapa saya kata Kawan-kawan saya Yang bangkitkan Isu ini Biar ada Sedikit perasaan Bagaimana Kita nak lakukan Kalau bagi Perakeraan Saya nak lakukan Apa Apakah kita boleh Ketepikan Sebab itu Bila bicara Soal covid dulu Saya ingat lagi Bila bagi Nak allow Kita fikir Specialist Yes Technician Yes And then A pharmacist Yes Nurses Yes Tapi kadang kita Lupa Tukang cuci Di hospital tu Jadi Apakah mereka Tak ada Pengorbanan Apa tak ada Whatever Service dan Sacrifice Dia buat Ada Apakah kita Nak bagi Dia Allow Seribu ringgit Tak Kalau kita Bagi yang Atas Seribu Takkan Dua ratu Ringgit Tak boleh Bagi Bagi pada Dia That's all That we Asking For Saya nak Malaysia Ini Kita rasa Bangga Kita Cater Supaya Ada Semangat Ini Saya Hadapi Bila dengar Masalah-masalah Ini Ada Perasaan Dari Sebahagian Penduduk Kita Termasuk Penjawab Awam Pegawai-pegawai Kerajaan Yang Dekat Rendah Dia Rasa Macam Tepinggir Sedikit Jadi Oleh itu Saya Nak Pesan Kepada Rakan-rakan Di Kuala Lumpur Termasuk Developer Macam Masik Yang Telah Berjaya Dan Catat Nama Yang Baik Dan Kota Developer Biar Ada Satu Dua Projek Yang Boleh Jadi Showcase That This Is A Company That Care And Want To Ensure Development That Can Cater For All Malaysians Of All Categories Ini Yang Kita Nak Dan Sebab Itu Saya Ucap Tahniah Saya Tengok Projek Ini Dan Saya Beritahu Dr. Zalah Supaya Bagi Saya Progres I Want To See If Anything Goes Wrong I Will Give A Call But I Sure Dengan Prestasi Yang Ada Ada Capacity Boleh Buat Dan Saya Nak Jadikan Ini Sebagai Contoh Walaupun Ada Masalah Walaupun Tak Bising Sangat Tapi Ada Sikit Bantan Kerana Kawasan Perumahan Yang Di Sebelah Sana Mereka Agak Tinggi Jadi Suddenly Kita Ada Projek Ini Sebab Itu Projek Ini Mesti Jaga Supaya Kawasannya Bersih Diurus Dengan Baik Dan Kemudian Bila Ada Siap Persuatan Penduduk Mesti Juga Jaga Supaya Jangan Jadi Masalah Kepada Kawasan Itu Penting Tanggungjawab Kita Tetapi Saya Nak Tegaskan Dari Segit Kerajaan Saya Tidak Akan Pedulikan Bantahan Yang Begini Kalau Tidak Tak Ada Mungkin Kita Nak Bangunkan Kawasan Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Rakyat Tentunya Peluk Rusyunya Relatif Lebih Tinggi Dan Kawasannya Kawasan Relatif Orang-orang Miskin Atau Pendapatan Sederhana Jadi Tentunya Budaya Berbeda Sedikit Tapi Kita Adalah Tolak Ansur Karena Tanggungjawab Kita Nak Tentukan Perumahan Ini Lebih Meluas Semalam Dalam Syarat Jemaah Menteri Syarat Kormeng Ada Kemukakan Projek Rumah Madani Ini Yang Lebih Luas Sekitar 750 Sekejah Fit Tetapi Yang Boleh Diperbanyakkan Jumlahnya Karena Tuntutan Itu Banyak Sangat Di Kuala Lumpur Yang Tunggu 10,000 Q Nak Dapat Rumah Jadi Sebab itu Saya Bangga Hari ini Dan ingat Tiga Perkara Yang Saya Tekankan Dari Sudut Kecepatan Kelurusan Projek Dari Projek Itu Sendiri Yang Lebih Selesa Dan Ketiganya Untuk Mengajak Masyarakat Sefaham Tak Boleh Kita Bangunkan Kota Yang Memisahkan Dulu Saya Tengah Bangga Kuala Lumpur Twin Tower Ya Takde Salah Kalau Ada Wang Buat Tetapi Bagaimana Puluhan Ibu Yang Tunggu Takde Rumah Bagaimana Kawasan Sesak Bagaimana Bangunan Macam Perumahan Seri Perlis Yang dibangunkan 50 tahun Yang lalu Satu Bilik Satu Bilik Satu Tandas Dan Anak Enam Jadi Sepuluh Orang Sebelah Orang Tinggal Di rumah 50 tahun Dulu Bolehkan Kita Biar Begitu Itu Hal-hal Yang Harus Kita Teliti Bagi Saya Nak Tahu Hebat Atau Tidak Kota Itu Dari Segi Keupayaan Kita Menyantuni Dan Menjaga Kepentingan Rakyat Keseluruhannya Sekali Lagi Saya ucap Terima Kasih Kepada Dewan Bandaraya Dan Jabatan Wilayah Dan KPKT Dan Khusususnya Masing Dan Keluarga Masing Seluruh Grup Yang Telah Menunjukkan Kecepatan Efisiensi Dan Kesungguhan Mereka Untuk Membantu Kerajaan Dan Rakyat Menunjukkan Satu contoh Pembangunan Dengan Kos Yang Lebih Terkawal Dan Dengan Hasrat Menyiapkan Dalam Masa Secepat Mungkin Dia Kata 48 Bulan Saya Kata Kita Ket Sikit Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Allah Merestui Usaha kita Bersama Assalamualaikum Terbaik Sahabat-sahabat Semua Satu Ucapan Mantap Daripada Perdana Menteri Kita Dengan Peringatan Tegas Dan Amaran Yang Telah Diberikan Jadi Kita Harapkan Segala Perancangan Ini Dapat Dilakukan Dengan Sebaik Mungkin Dan Dapat Memberikan Menunaikan Janji Dan Keperluan Khusususnya Untuk Rakyat Yang Bahu Untuk Memiliki Rumah Mereka Khususnya Di Akuala Lumpur Ini Terbaik Sekali Lagi Sahabat Semua Sekiranya Anda Berikan Sebarang Komen Pandangan Yang Anda Beli Berikan Di Ruangan Komen Jadi Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biar Safi Bahasa Mengatakan Tepapun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Melayanya Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Sampai Orang Nopat Channel Kita Berjumpa Lagi Bye Bye